Hai semuanya, hari ini kita lagi mau jalan-jalan ke Puncak Ini bener-bener bawa seru mah Barang enuran, ini dua mobil Padahal si mantul di rumah cuma satu Mana si bayi, ini buat aku ini bayinya Selanjutnya wooo Jadi ada apa sih ngumpul-ngumpul di Puncak Bu? Ada apa ya Tan? Gak pernah bikin sebetulnya sih Kita kalau bikin cuma dua aja Maka ini mah kumpul dulu Jadi sekarang kita lagi mau main, coba kebakan Sama Bapak Farhan Alhamdulillah, apa yang paling berat? Nih, lu punya duit 10 juta Jadi video apa, Noe? Video? Mama Jangan terlalu Heee? Enggak, 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 enggak Si Tanirnya di ulang tahun Zaidah kayaknya GAAA Hai semuanya Hari ini kita lagi mau jalan-jalan ke Puncak Kebetulan mau ada acara di Puncak Mau ada acara di Perserinya Mama Jadi lagi pada ngumpul keluarga di sana Mama udah berangkat sama Zio Aira sama Papa Aku keluar terakhir Aku berangkat, ini Akhirnya keluar rumah juga ya Akhirnya keluar rumah Ini bener-bener bawa seru mah Ini ya Barang enuran nih dua mobil Tuh, bak mandi lah di bawa Ini bak mandi Ini dorongan Dorongan sekalian tempat tidur enuran Terus ini ada sepreknya, ada bantalnya, ada tasnya Terus ada bawa organ, bawa segala macem Padahal sih mampu minggu doang cuma satu hari Tadinya mau berangkat di sore tapi gak keburu Karena banyak banget Mama nelfonin terus Tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini Sampe bawa Apa sih buat sterilin botol sendiri buat tinggal di sana Jadi pokoknya ini ya Dua mobil, barang enuran semua Liat poper saya sehari doang segini Bener-bener luar biasa Biasanya cuma buat satu kantong Beda banget ya Kalo bawa bayi Saat bisnis cuma kalo ke Puncak cuma satu tas Ini sekarang gua mau pilih Kalo yang mau pilih apa-apa Dipake, khusus buat naruh barang-barang Isinya barang semua, gak ada orangnya Pokoknya nanti kita mau ke Puncak Aku juga udah lumayan lama banget sih gak ke Puncak Jadi bener-bener kayak refresh banget Hampir 2 bulan lebih gak kesana Jadi sekarang mau menghirup udara segar Akhirnya kita jalan juga Setelah delay berapa jam Janjinya jam 4, jam 5 Sekarang jam 8 Karena kita bawa mobil 3 Jadi gua bawa mobil Mercy Bawa mobilnya dia Aku di Alpar sama bayi Elmas pupu aku Terus satu lagi barang mobil papa Itu isinya barang semua Bener-bener kayak mau pindahan rumah Dua mobil isinya barang-barang orang semua Jadi di Puncak Kita itu rencananya mau Berbagai macam acara Pertama Kita mau buat acara ulang tahunnya Renonton pernikahan mama sama papa Jadi nanti keluarga besar aku KTS nya ada 30 orang Katanya Ini usangkin udah lamanya gak pernah ngumpul Gumpul ke Puncak Dan ngumpulnya tuh ke Puncak Ke Vila Jadi bener-bener kayak keluarga inti ya Keluarga inti sih sebenernya Iya soalnya Keluarga inti yang cuma ada 30 orang Jadi keluarga inti kita ada 30 orang itu Terus Terus Udah lama banget Gue aja 2 bulan kali gak ke Puncak Karena dah lebih 7 tahun Dia bilang gini Ke Puncak berapa lama? Dua jam ya? Lagi gak? Lagi dua jam lo pikir Bandung 2 jam ke Puncak Ini Sarah Sepuku aku Jadi kita mau buah berkiwan disana Terus mau ngerain sebulannya nuran Jadi nanti kita liat dan semua keluarga aku tuh gila masak Jadi nanti akan banyak banget makanan Ini mamanya Sarah itu akan masak kubur yang pasti Rujak, bakso, itu udah pasti Terus ada kayak spesialis puding Ntar kita liat keseruan mereka semua Ini tuh akan ada dari kayak nenek adeknya Nenek aku udah gak ada Jadi kayak adeknya nenek aku Terakhir serame ini pas masih ada endah ya? Iya, bener ini jarak udah Mungkin 6-7 tahun kita tuh gak pernah umpul serame ini Di puncak Di puncak gak pernah biasanya Dulu tuh tahun baru kita semua Sama endah Amin nenek kakek aku tuh berangkat Semenjak kakek kita udah meninggal, nenek kita udah meninggal Udah gak pernah, bener-bener kayak yaudah Masing-masing keluarga aja berangkat Ini bener-bener langka nih Makanya kayak yaudah deh berangkat deh Spesialisnya ke vila itu ya? Iya, dan selalu ke vila Karena villanya tuh gede banget Dan itu kayak bisa nampung Sampai 60-70 orang tuh bisa gitu Nanti liat keseruannya seperti apa Keluarga bisa nampung Bisa nampung Bisa ngebayang dong Mamah aja udah namanya Ini ada mamah dikali 5 Oke Sampai ketemu disana Bayi mana? Ini buat aku ini bayinya Hai, selalu ke sini Halo 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 Hai mbak Mbak, mbak kakak sama aku gak, mbak? Enggak Kangen dong Aku tuh orang yang paling kangen Mereka Mereka Murang Ini kakek bandok Hah? Bawa nasi Udah sehari gak ngeliat nuran Nggak bisa Nggak tenang Sehari gak ngeliat nuran Sampe keringetan Iya, main Nggak keringetan Sampe basah Aku nggak basah Akhirnya udah sampe di puncak Akin Yuk, 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 yuk Nuran Mbak Sini Mbak Nggak, nggak, nggak Tentu, tentu, tentu Naila, Naila, Naila Naila, Naila Wuhu Ini bawain Naila, bawain dulu Halo Ini kenapa dibawa ayam gue Eh, nih liat dong Bawa speaker Bawa daging Ini ayam gue dibawa juga Kesini Yuk, kita masuk Kita liatang di vila Ini vila-nya Mbak Vila-nya Temanya American Style Wow Nih, apaan nih Zoom Eh, agak-agak Kaget Masuk guys Simpun Mama Jangan banget Sayang Ya Allah Ya Allah Ini basah semua Bajunya Dek, dek, dek Keringetan, dek Assalamualaikum Anak merawat Kasi, anti Kasi, anti Ini juru masaknya Kasi, anti Lagi-lagi Benda kau Maklum ponakan Datang semuanya Jadinya Heboh Keringetan Tadi Tapi, berondaran Jadi, balu pembantu, pembantu Vila biasa ini cucu begini, nih liat safe kita, safe kita, mana 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 mohon buat ini jadi baklum lah berantakan banget, dapunnya itu berantakan, mau bantah rebutan bantah atau gak saking banyak ya orang, jadi bantah kita rebut, karena udah pada ambil semuanya ini semua saudara pada kesini yang ngumpul? semua saudara pada kesini ngumpul? udah sebagian, sebagian yang duit eh bawa lekulet bawa bantah tuh gak dari rumah bawa dari Bitaro ya? ini udah berantakan nih, ini jadi sampai keringetan, jadi karena bantal turun semua tamu banyak, jadi bawa dari rumah gue yang bawa khusus bantal dari rumah karena papa dia harus ada bantalnya jadi bawa dua ya? nggak tau jadi langsung ambil bantah bantal khusus bantal khusus tadi di mobil, gue lagi bilang pengen martabak nah ada martabak nah ada martabak nak, kenalin nak kenalin, kenalin keluarga aduh saya gak dandan ini safe kita tante halo yang bikin shop lagi masak lagi ini kakak kami ini ini kakakku Hasan pemain musik juga pelatih internasional wow ini sekolah di Kanada kan? Boston ke Boston ini interior kita disayang kan sama aku lu sama ya? iya itu mobil menunya hari ini, malam ini adalah bakso ini kan aku bilang bakso, makan ujak, makan kebanggaan lalu shop kami ini tante Mona tante Mona tante Mona lagi yang masak tante Mona tante Mona mamanya Sarah jebes besok 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 ibu mana besok ubur ibu mana ini data yang masak sana ini data yang masak shop kami aduh ini lapar mau makan dia udah makan aja yuk makan, ada shop nih shop saya buat mana ibu buat? ini shop kambing data yang buat data yang buat saya masukin tomat sama masukin daun bawang dan mencicipi terakhir artinya kalau terakhir itu kan bisa asin, bisa enak, bisa enak jadi saya menentukan enak finalnya di ibu ya? finalnya di ibu iya katanya ini kalau bisa pisang rujak sama yang buat nah ini bagian pembasuan ini bagian pembasuan pembasuan, pembasuan ini pembasuan ini kakakku pembasuannya kokinya kopinya baso spesial baso saya bisa, tapi kalau udah bunga saya nurut serba bisa jadi membantu bisa sayang jadi ibu mata gak bisa jadi pengus baby bisa serba bisa serba guna jadi ada apa sih ngumpul-ngumpul di puncak bu? ada apa ya tan? ini anniversary gayanya anniversary tiba-tiba ngomong gini ini kan anniversary mama sama papa masa gak mau ke puncak? hai jadi gitu acara ulang tahun kakakku si pusing sebetulnya udah gitu ulang tahun kan dia kan tanggal 22 Juni nah dua tiganya tuh hari perkahwinan saya beda lah sekalian aja buang anniversary gak pernah bikin sebetulnya sih orang kali ini aja kita kalo bikin ini dulu aja maka ini mau kumpul dulu di Indonesia kita lagi mau main sama Bapak Farhan apa yang paling berat ayo makan gimana gimana? jadi lagi jaim banget langsung jaim langsung jaim nih lu punya duit 10 juta gua punya duit 10 juta nah gua kasih duit 5 juta nah berarti duit itu berapa? 15 juta 10 juta 25 juta 50 20 10 juta dong kan 10 tambah 5 15 salah berarti duit untuk Tania 20 juta tapi harta suami harta istri juga harta suami harta istri juga tapi kamu bilang 10 juta kan? enggak iya bu Tania bilang eh Tania bilang 10 juta karena duitnya sama itu beda walaupun beda duitnya karena duit suami karena duit suami karena duit istri karena duit suami itu duit istri juga kalo duit istri bukan duit suami oke jadi kalo Tania jadi kalo Tania ngasih duit ke gol ke 4 juta sama harta Tania iya sekarang kalau bola bola raja apa paling berat yuk kalau raja paling berat yuk banteng banteng weightlifting ya Allah Sarah bahasanya weightlifting apa sih akad beban isang akad beban ada lagi yang lebih berat beberapa beban hidup Lukha kurang berat beban hidup ap והan around mas jawabannya pemulihan mereka itu cantur bos perjam berat ap benteng up benteng temen apa yang jawaban? ya jawaban lagi pertanyaan pertanyaan apa yang ada pertanyaan? pertanyaan apa? apa? pertanyaannya belum juga maka punya dari bayi laki, nggak dipeluhi hee? adanya makanan semua, dari bayi laki ada lagi, masih ada lagi belum ditulis masih ada lagi belum ditulis kenapa Nay? kenapa Ira? belum ditulis kalau mau kita nikah itu pun siapa mbak? dia Ira, gini sekarang udah mau gua ngapain, gua udah ada gini karena semenjak gua gendut, ngatain gua mulu hehehe jahat, Ira aku mau rambut panjang aku mau rambutnya semua apa yang gue dia mau sekarang makan terus ya bu tuh, kita lagi gak ada-ada, gini aduh kacau ini sirup gini gitu teki-dekil-dekil lagi, itu gak mau aja berapa sekarang? jam 1 kurang Masya Allah, jam 1 masih makan ya ampun saya bilang, kok saya kayaknya kepengen banget liat-maken, liat apa? bakso bakso ini udah bayarnya yang berapa bu? ketiga kali hehehe tapi kayaknya jamnya tertentu, ini sahur ini jam sahur ini jadi kita akhirnya terpanjang dengan bakso, bakso bumona kalau di puncak tuh gak tidur baru gak tidur nah ini ada Pak Ali juga nih Pak Taufik inilah kalau di puncak gak kena jam jadinya makan terus makan tengah malam, makan jam segini makan tapi emang ibu kayaknya hobinya makan ya? iya hobinya makan hahaha tapi badannya untungnya gak ini ya Bu ya? kenapa? bisa kejaga badannya Alhamdulillah deh kan olahraga sama minum air putih yang banyak jadi saya tuh rajin olahraga lah coba bayangan nih, sama minum air putih sebanyak-banyaknya kemudian elangat, betul selfie elangat gue tuh dekil gak meka, gak apa, walau pasir gue dekil-dekilnya sih gue bilang, Luki kok udah pengen kamera apa? gue takut nih, hahaha kemudian ngerti gak dekil-dekil itu adalah kumel ngerti gak kumel? kumel itu adalah gadan-adan kayak gini jadi ya beginilah, kita-kita kalau namanya di puncak kita ketahuan aslinya ketahuan aslinya seperti ini gak ada makeup litik entah dimana menikmati pemandangan tadi litik kita gak tau dimana makeupnya kita gak tau dimana hahaha jadi ya lah hasil cuma makan tidur ngobrol ngobrol karena kesempatan ngobrol ini kan jarang oke, kita nikmati bakso Bu Mona mbak 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 ganti 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 menganggap berhasil dia matang hee? aku bilang gak apa-apa gak apa-apa karena ada acara di vila hari ini sampai besok berarti hari semuanya harusnya gini jadi kalau Dr. Delma kalau saya berhasil kurus lu terima kasih lah sama Afri karena dia posisinya tapi Senen udah berangkat gue udah tau emang idealnya tuh berapa sih mbak? gue tau gak? kira-kira tanya-tanya berapa? 50 kg 50 kg ini bagian gue pelati-pelati lagi pada Shisha ini saudara-saudara saya ini suami saya itu om saya gak ada yang mode ada ke kamera nih tanya-tanya 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 belum belum sih gue ini makanan terlalu banyak semua kerebawa begini aja nih jadi kita merapikan yang kotor-kotor gubur-guanin supaya besok pagi yang persiapan untuk subuh gubur segera dijalani ya makanya ada lagi ini ngepap Fadel ini ngepap Fadel yang dia sukanya buah pagi-pagi masukin di kulkas pun gak bisa karena penuh karena penuh kenapa? karena penuh penuh banget mau lihat? bayangin aja ini untuk besok barbecue ada ribs ada kentang ada ayam ada ada si Lorien wah jadi apa? jadi apa? sepuluh sepuluh oh lah diambil nakarona enak 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 tunggu aduh si keju emang gak keju? ada keju kan? keju ya udah keju sih tapi kayak belom gagal awalnya gagal apa itu motivasi dh itu maman panik maman panik panik ya paniknya panik lu panik lu yang ini yang ini yang ini keju Jadi adakan keju, udah keju semua. Mama, kalau keju enak. Kenapa? Saya lupakan keju. Mama beli keju, kok tadi beli keju di mana? Eh, tadi aku, tadi saya enak. Keju mana keju? Oke, kita coba ya. Cara gue laparkan. Awas, kan. Kalau enak. Kalau enak seperti ini. Enak. Enak. Satu sampai sepuluh. Satu. Tiga. Lima. Karena gue tau, ini gak ditambahin apa-apa lagi sama dia. Ini bener-bener pure. Dari ini. Pak pakai blue band sama susu. Langsung jadi. Pernah. Masa itu pernah lagi. Pernah. Nyalah, unjukin ya. Masih kecil, lucu deh. Gak kan tuh. Aku. Gak berotak ya. Gak berotak? Benja. Gak, 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 gak. Gak, gak. Gak, gak. Gakgu ya P Bruno? Video. Mama. Memang kamu. Lihat. Si tananya dia temen tahun. Заедastff. Ini karanya. Gak. Lucu. Dulu jawaban gue itu. dulu ga ada tuh namanya, apa sih Tay kalau memang yang kita pukul itu namanya kan? pinata bambu pinata pinata, yang kita isi permen-permen gitu kan kalau sekarang kan sudah ada pinata, jadi kita kalau beli gambar apa? misalnya mickeyboard, sebagainya nungkau dipukul, keluar permen coklat jaman dulu kakak saya, Hasan, dia anaknya ulang tahun Zaida ya jadi dia bikin ini dari kain, kain isi permen isi permen-permen-permen, jadi sedikit, gantung di atas kan artinya kan berat ada permen, ada kue, berat berapa kilo kira-kira Bu? ya mungkin setiap bangsa 4-5 kilo lah gitu kan hee? digantung di atas sih, jangan umur, Tay lah masih kecil umur mungkin umur 2 tahun kali ya, 2 tahunan lah eh enggak lah, setahun lebih lah, setahun lebih masih belum baru jalan kok pas dokternya, jadi ceritanya nih mau nyundul itu, mau pukul kan susah akhirnya Zaida di gendong akhirnya Zaida di gendong sama-sama bukan buka tangan aku, kepala keculon gitu sampai akhirnya bandungnya jatuh, pada bilang, wah dengar otak itu anak baru setahun lebih lah coba liat ya, lucu banget ini jadinya begini asyik nih nih, aku cepetin nih gak cepetin ini kan aku nih mereka tuh kecilnya ini kayak bener-bener kayak udah, ini masih kecilnya bareng semua emang berapa? emang ketua, kedua Rehana, ketiga aku, keempat Rizky emang? gue tuh cucu pertama, gue paling tapi pernah jalan sama mereka mbak? pernah jalan sama mereka enggak? bawa anak gue jalan sama mereka bawa anak gue jalan sama mereka aku bawa anaknya, bawa Zio Aira jalan sama mereka ini mereka jalan sama anak gue aku yang bawa oke semuanya makasih udah lihat keseruan hari ini kita jalan-jalan ke puncak kenalan sama semua keluarga aku gitu keseruan keluarga aku pokoknya kita terus edisi puncak terus mama juga ntar katanya mau ada anniversary mau ada anniversary kita aja gak udah di ujung kita lupa aduh gimana tuh tante gimana pada lupa nih emang begitulah nasib udah lama lah udah 20 tahun nanti nasib seorang ibu memang seperti itu pasrah maaf ya baru abis ngahir maaf udah kenuran udah kenuran semua fokusnya ini nasib nasib orang tua sampe kapanpun ya ke anaknya nasib ya kan apa yang diapain oke makasih udah ikutin so jangan lupa like dan subscribe kalo gak subscribe, dosa dosa love you, semuanya subscribe jangan lupa aja bye 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 dadah